Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa RTV dimanapun berada terutama yang berada di daerah Riau Ya kita bertemu kembali dalam program Bincang Tokoh bersama saya MZ Ardi Winata Tentunya dimana dalam program Bincang Tokoh ini kita akan menghadirkan Tokoh-tokoh dari berbagai daerah yang ada di Indonesia Tentunya untuk kita ulik sedikit kehidupannya Kita coba gali sukses story-nya supaya tentunya kita bisa mendapatkan inspirasi Maupun juga motivasi dalam kehidupan kita Dan kebetulan untuk saat ini bintang tamu kita yang telah hadir di samping saya Ini adalah salah satu tokoh yang luar biasa sekali dari Riau Adalah Bapak Dasril Afandi SHMA Ya Pak ya? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah Alhamdulillah siap Jadi beliau ini merupakan seorang advokat papan atas Yang tentunya bisa dikatakan sudah kenyang pengalaman dalam dunia hukum Atau mungkin dunia advokat seperti itu Dan kebetulan beliau ini merupakan putra asli Riau Kelahiran Kampar, betul Pak ya? Betul Betul sekali Mungkin Pak Dasril boleh cerita sedikit mengenai background keluarga Bapak mungkin terlahir dari keluarga yang seperti apa Lalu mungkin berapa bersudara seperti itu Pak Ya, terima kasih MZ atas kesempatannya dalam bincang-bincang santai kali ini Ya, saya putra Riau lebih tepatnya itu Kampar ya Kampar itu dulu sangat luas Sebetulnya otonomi daerah sudah ada pemekaran tiga kabupaten yaitu Rokan Hulu dan Pelawan Sampai sekarang daerah asal saya masih assisting di Kampar Tempatnya di Kampar Kiri, Hulu Sungai Subayang namanya Sungai Kampar Kiri Tepatnya di Desa Padang Sawa Kalau dari Pekan Baru itu kira-kira 80 km sampai 90 km lah Dalam perjalanan darat sekitar dua jam Sebelum otonomi itu daerah sangat terjosolir Bahkan akses jalan darat itu susah Bahkan pada waktu itu tidak ada jembatan Karena di sana kan rata-rata kampung lama itu adalah di pinggir sungai Dan transportasi itu dari dua lantai lalu di sungai Dan desa kami itu baru mendapati jembatan penyeberangan itu pada waktu itu Dari 2003 kalau nggak salah Pasca Otonomi Daerah Pasca Pasawan Hamid jadi Menteri Dalam Negeri Sebelum itu kami walaupun 80 km untuk menuju ibu kota provinsi itu bisa satu hari perjalanan Satu hari Pak perjalanan Dan untuk masa kecil Bapak sendiri seperti apa kehidupannya? Mungkin Bapak termasuk anak yang dalam lingkungan keluarga seperti apa? Mungkin termasuk nakal juga waktu kecil gitu Pak? SD gitu? Oh ya sebagai anak kampung Ya bermain dan bergelut dengan alam pastilah mengalami hal-hal seperti itu Karena kita tidak ada apa ya seperti dunia sekarang ya Gadget, teknologi informasi pada waktu itu nggak ada Kita ya harus survive dengan alam Saya lahir disana dari keluarga yang sederhana Bapak saya seorang ya pedagang kecil-kecilan lah Pedagang serabutan lah seperti itu Saya lahir pada akhir tahun 70an seperti itu Masa kecil saya tidak terlalu lama di kampung Cuma sampai kelas 1 SD Karena pas kelas 1 SD Orang tua saya pindah ke Pekanbaru Pindah ke Pekanbaru yang tentu mungkin Ingin menatap masa depannya lah Keluarga dengan anak-anaknya Waktu saya di kampung itu masih ada 3 bersaudara 3 bersaudara saya masih ada 2 adik Terus kemudian setelah pindah ke Pekanbaru Saya punya adik 3 lagi Jadi artinya saya 6 bersaudara 6 bersaudara 6 bersaudara Saya sulung dari 6 bersaudara Baik Sulung dari 6 bersaudara Nah lalu bagaimana Pak cerita akhirnya Bapak ini bersekolah di Pekanbaru Sampai dengan SMA Lalu lulus memilih akhirnya untuk hijrah ke Jakarta Apakah itu mungkin keinginan sendiri kah? Atau mungkin ada beasiswa Atau mungkin ada saudara di Jakarta begitu Pak pada saat itu? Iya tentu di Pekanbaru mengikuti kehidupan orang tua Karena orang tua hijrah dari kampung ke Pekanbaru Dan saya di Pekanbaru juga hanya sampai di kelas 1 SMA Pas kenaikan kelas 2 SMA Saya itu ikut orang tua Pergi liburan lah ceritanya ke Jakarta Terus mampir di rumah om saya Terus bercerita dan melihat kota Jakarta Yang pada waktu itu pertama kali datang ke Jakarta Dalam ya transportasi yang kami gunakan Transportasi darat pada waktu itu Mungkin kebayang loh Dari Pekanbaru ke Jakarta Transportasi darat Dengan ya tahun segitu Akhirnya Diajak keliling lah Sudirman, Tamrin Rasuna Said Kita lihat gedung tinggi-tinggi Terus ada obrol-obrolan santai Kamu mau jadi apa Om saya bicara Sekarang beliau Almarhum Sudah Itulah Menjadi Titik awal saya di Jakarta Saya ditawarkan untuk di Jakarta Ya om kita Coba deh Saya beranikan diri Untuk stay di Jakarta Rombongan keluarga saya Sebetulnya itu kembali lagi Ke Pekanbaru Saya tinggal sendiri Diurus sekolahnya Dan diterima Dan saya mulai sekolah Di SMA Negeri 26 Tebet Jadi saya kalau lulusannya 26 tebet 26 tebet Baik Baik Nah lalu Kenapa bang memilih Akhirnya untuk sekolah Di jurusan hukum Apakah mungkin ada Latar belakang Atau background keluarga Yang juga misalkan Di bidang hukum Seperti itu Atau kira-kira melihat fenomena Mungkin abang Cocoknya kayaknya di hukum Gitu Gak juga sih Kalau boleh dibilang Ya apakah Kecelakaan sejarah aja Kenapa nih bang Atau ya Itu sudah takdir Sudah takdir ya Baik Kalau kecilakan nanti Kita dianggap tidak bersukur Itu sebuah takdir Terus sekarang Saya dari keluarga yang tidak Dari keluarga yang Berpendidikan tinggi lah Khususnya Kedua orang tua saya Tapi untuk keluarga yang Persaudaraan jauh Itu paman ibu saya Dan keluarga besar saya Untuk Karena kita dari kampung Untuk bisa merubah sesuatu Mesti berani Untuk keluar dari kampungnya Untuk bersekolah Bahkan Agak flashback nih Abang tertua nenek saya Saya punya nenek Dia punya abang Dia yang paling tua Dia sebelum Indonesia merdeka Sudah pergi ke Saudi Arabia Dan sekolah disana Menjadi warga negara disana Dan sekarang sudah Generasi keempat Dan kelima disana Itu juga lah Menjadi satu titik Motivasi kami bahwa Kalau ingin Merubah sesuatu itu Ya harus berani keluar Harus berani keluar Itu juga menjadi Spirit ya Spirit saya Untuk berani keluar Merantau dan seperti itu Terus tadi pertanyaannya Kenapa pilihan sekolah hukum Ya dibilang Ya itu sebuah Takdir ya Kalau dibilang takdir Itu mungkin sudah suratannya lah Kenapa? Nggak ada yang diikut Nggak ada yang Kalau mungkin orang tuanya Jaksa, hakim, lawyer Itu kan sudah ada yang diikut Saya nggak ada yang diikut Jadi ikut Apa itu UMPTN ya dulu UMPTN Ya pilih Salah satu pilihannya tuh Kayaknya hukum menarik lah Dan akhirnya Ali saya diterima Di fakultas hukum Waduh dengan Apa ya Dengan Apa Acuan yang tidak Ada Ya nol lah Begitu nol Mulai dari titik nol Hukum itu apa sih Mau kemana Apa sih Terjadi juga pada Pasai-pasai kebingungan Coba-coba ya bang Mungkin awalnya Akhirnya hukum menarik Kayak gitu ya Karena kan banyak profesi Yang Hari-hari kita ketemukan Ada hakim Ada jaksa Ada pengacara Lain-lain lah Yang orang Dengan terbelakang hukum Jadi akhirnya Abang memutuskan Untuk menjadi seorang Atau juga sekolah di hukum Itu pada tahun Berapa tuh Kira-kira 1967 97 ya bang Pas mau Order Baru Mau selesai Dalam proses itu Dalam proses itu Baik Nah ini menarik banget Mungkin kita akan nanti Berbicara Apakah Bang Dasrin Ikut demo juga Mungkin jadi aktivis ya Pada tahun 98 Jangan kemana-mana Pemirsa Tidak akan kembali Tentunya di Bincang Tokoh Setelah pariwara berikut ini Baik Pemirsa Antv kembali di program Bincang Tokoh Kita masih bersama dengan Pak Dasril Alfandi Yang merupakan seorang Advokat nasional Yang udah malang melintang Seperti itu Ya tadi kita sudah Berbicara sedikit Mengenai Berbincang Mengenai soal Sedikit background kehidupan Beliau ketika masih di Riau Sehingga akhirnya Memutuskan untuk Hijrah ke Jakarta Menjadi Ataupun juga Bersekolah di bidang hukum Di Universitas Indonesia Pada tahun 97 Nah Pak Dasril Berbicara soal Mahasiswa hukum Petika tahun-tahun Orde baru Itu kan biasanya Banyak jadi aktivis Seperti itu Padasril mengalami juga Seperti itu Ya Saya sangat Bersyukur Bisa Berkuliah di UI Pada 97 Pada Itu udah 30 tahun Pemerintahan Pak Harto Dan Perjuangan itu Sudah sangat Apa ya Pergerakan mahasiswa Dan perjuangan-perjuangan Tokoh-tokoh nasional Untuk Adanya perubahan Ada perubahan Di sistem pemerintahan Dan sistem pepolitikan Itu sudah sangat Apa ya Tercium sekali Ketika kami masuk Itu Kami sudah disugui Dengan aktivis-aktivis Yang Ya notabene Sangat Apa ya Sangat Ya dari sisi pemerintah Mungkin frontal ya Waktu itu ada senior saya Dita Indah Sari Aktivis buru Ya istilahnya Mungkin menggadaikan Ketingkat kelulusan Terus juga Waktu sebelumnya lagi Ada Kita kenal Ada pergerakan teman-teman PRD Di luar kampus Waktu itu Jadi itu sudah Apa ya Masuklah ke dunia kampus Dan kami Angkatan 97 Itu adalah Angkatan transisi Dari suasana kampus Yang normal Ke pergerakan Dan sudah Begitu Apanya lah Kental Kental sekali Di rumah Ke pergerakan Kami Di Cekokin Kalau Di UI itu Pasti Cekokinnya Sohogi lah Sohogi Ya Pasti Kisah Sohogi Kisah NKK BKK Terus dari awal lagi Kisah 65 Itu kan Seperti apa Terus kisah 78 Itu Itulah yang menjadi Stimulus Bagi setiap mahasiswa baru Dan kami Dikumpulkan Dalam masih Wacana Dan suasana Ospek Karena Ospek pada 97 itu Masih Ospek yang Masih Keras lah Masih Dalam suasana Bahkan Ada Ya sedikit Temperamental Dan keras lah Kita bilang Seperti itu Tapi justru Itu kan Membentuk karakter Karena dari Suasana kita SMA Masuk Ke bangku kuliah Kita berhadapan Gini Kita dicekokin Dengan Tridharma Perguruan tinggi Saya masih ingat Tridharma Perguruan tinggi Yang terakhirnya Yang paling diingat Pengabdian Kepada masyarakat Satu-duanya Pada lupa Kalau mahasiswa Seperti itu Dicekokin Akhirnya Ditambah lagi Gelombang politik Yang pada waktu itu Mulai panas Sudah mulai Demonstrasi Demonstrasi Dan kami adalah Ya seperti Kalau bidak catur Itu pion Angkatan termuda Barisan depan Yang masih Lugu Masih ngikut aja Disuruh kumpul Kumpul Disuruh demo Demo Dan itulah Bagian dari kami Dan kami jalani Dan ya kami tahu Awal 2018 Eh 2008 Eh 2008 98 maksud saya Awal 1998 Terus lama juga Ternyata 98 berarti Sudah berapa puluh tahun Lalu 23 tahun yang lalu Malum lah Jadi awal 98 itu Mulai gejolak Terus kemudian Peristiwa Mei Kejadian Trisakti Bagaimana Terus juga Bagaimana Intensnya Mahasiswa Indonesia Berkomunikasi Dalam perjuangan Dan tetap Salemba adalah Sentral Perjuangan pada waktu itu Baik Nah berarti Pada saat di kampus Abang juga aktif Mungkin di beberapa Organisasi kemahasiswaan Mungkin bang Mungkin pernah tergabung Di organisasi apa saja Mungkin Atau Sebelumnya Gak pernah sama sekali Ikut Atau begini Ya pada waktu itu Karena Momentum Ipor Kemahasiswaan Sangat kuat Ya pasti Tertarik Organisasi kemahasiswaan Itu Organisasi kemahasiswaan Ya kami ada Organisasi Intra kampus Dan ekstra kampus Ada yang di dalam kampus Ada yang di luar kampus Juga Ya kalau di dalam kampus Ya pasti kaderisasi Kalau di Pakultas Hukum UI Itu Selain ada Senat Mahasiswa Waktu itu Senat Mahasiswa namanya Senat Mahasiswa Untuk eksekutifnya Ada Badan BPNya Badan Pengawas Mahasiswa BPM Waktu itu namanya begitu Bahwa itu juga di tingkat Universitas juga seperti itu Kita mahasiswa baru kan Enggak bisa langsung Kesenat Pasti Sebelum itu Ada namanya Badan Otonom Otonom Kalau di Pakultas Hukum itu Ada banyak Badan Otonomnya Ada lembaga kajian Keilmuan Ada Asian Law Studies Association ALSA namanya Kalau yang suka Keinternasional Terus kemudian Juga ada Yang suka Keperfilman TV pers Begitu ada Perfilma Terus kemudian Ada Kalau mau Kooperasi mahasiswa Dan lain-lain Itulah Candara di mukanya dulu Untuk sampai ke Senat Jadi Kita disitu dulu Di tahun pertama Di tahun kedua Baru kita sudah bisa Menjadi Pengurus di Senat Dan perjalanan itu Saya lalui Saya lalui Dan juga di organisasi Di luar kampus Ya mungkin kelompok-kelompok Apa itu Cipayung Cipayung Gue masih ingat Kelompok-kelompok Oke Jadi emang Bisa dikatakan Cukup terlibat aktif ya Bang ya Waktu menjadi mahasiswa itu Aktif di organisasi Seperti itu Karena juga mungkin Dorongan Gerakan reformasi juga Mungkin pada saat itu Begitu Bang ya Nah mungkin Boleh cerita sedikit Ada pengalaman menarik Ketika mungkin Zaman abang Waktu mahasiswa Pengalaman yang seperti apa Yang sampai sekarang Masih diingat gitu Atau mungkin Gak terlupakan kira-kira Apakah ikut juga Waktu Ke gedung DPR-MPR Pada saat itu Atau bagaimana Masih diingat Sampai sekarang Gitu Bang Ya Peristiwa Mei Apa Masih sebelum Parto Mengundurkan diri Kan Mahasiswa Bergejolak Dan Luar biasa Pada waktu itu Dan saya Ikutlah Memberanikan diri Dengan kekonyolan Atau dengan keberanian Saya tahu Kalau bahasa sekarang Pasti kekonyolan Dan saya Waktu itu Dapat fungsi Jadi Koordinator Transportasi Oke Baik Memobilisasi Teman-teman Dari kampus Depok Ke DPR Berapa Ribu Berapa puluhan Ribu Sampai Saya datangin Setiap terminal Kampung Rambutan Kampung Melayu Cari bis Untuk Saya charter Berapa sewanya pak Jangan lu pikirin Sewanya Gue punya uang Waktu itu Bener Karena orang Tahu ini Sebuah tujuannya Sama Gak ada mikir Jadi uang pergerakan Luar biasa Jadi saya datang Ke terminal Ini bis ada berapa Saya mau charter Berapa Mau ngantar Dari Depok Kampus UI Mau ke DPR 500 ribu Apa Pada waktu itu Oke Gak ada masalah Berapa Datang Rame-rame Lagi Orang terminal Orangnya juga Ikut Berapa Itunya Uang sakunya Berapa Enggak Ini buat mahasiswa Saya bilang Jadi ketika Kan banyak juga Pada waktu itu Yang mengatakan Orangnya ikut Gak pak Orangnya banyak Kita bisa carikan Enggak Kita mau mobilnya Saja Itu dalam Masa Demonstrasi Atau masa Proses reformasi Tapi Paling pengalaman Saya dalam Kegiatan kemahasiswaan Adalah Pasca reformasi Saya udah di semester 6 Itu saya Di beberapa Organisasi Sudah Menjadi kepala-kepala Walaupun tidak ketua Mungkin kepala bidang Atau kepala divisi Saya itu waktu itu Suka di kelompok Namanya di UI itu Apa Kelompok Entrepreneur Ada Namanya itu CEDS Center Entrepreneur And Discuss Center Gitu loh Jadi ada Ada kelompok Diskusi Entrepreneur Begitu Terus kemudian Ya Organisasi ini Di dunia itu Ada Afiliasinya Namanya CCA Jadi CCA Terus ada Regennya itu Per Asia-Asia Pasifik Dan waktu itu Ada Ada youth seminar Dan Student exchange-nya Di Di Tokyo Wah Di Tokyo Jadi Ya di antara kita Ada diundang Berapa kampus Di Indonesia Diundang Pada waktu itu Organisasi di Indonesia Mutusin yang berangkat Tiga orang Jadi Waktu itu Yang berangkat Satu saya Dari ITB Saya dari UI Ada satu dari ITB Satu dari UPI Dan saya Mas MG Selama hidup saya Sampai semester 6 Itu Waktu itu Perjalanan Kalaupun ada bola kebalik Jatah Pekan Baru Belum pernah naik pesawat Baru kali itu Naik pesawat Keluar negeri Saya naik pesawatnya Jakarta Narita Langsung ke Jepang Bayangin Saya pertama Sekali naik pesawat Itu sampai sekarang Saya akan cerita Sampai kawan Saya naik pesawat Boeing yang paling besar Itu Jakarta Narita Kebayang Gak perasaan Luar biasa Bapak tidur gak Sepanjang perjalanan Gak tidur kan Saya juga gini Pertama nikmati pesawat Dari sini ke Makassar Gak tidur Karena pengen nikmati Walaupun gak ada apa Pada saat itu Ya Baik wah Makin luar biasa sekali Cerita Pak Dasridi Pemirsaan TV Nanti kita akan Lebih gali lagi ya Tentang pengalaman-pengalaman Hidupnya Terutama ketika beliau Ini sudah memulai karis Sebagai pengacara Jangan kemana-mana Setelah pariwara berikut ini Ya baik Pemirsaan TV Masih di program Bincang Tokoh Bersama saya NZ Arjunata Dan bintang tamu kita Yang luar biasa Bapak Dasril Avandi Tadi sudah cerita sedikit Mengenai Kehidupan Waktu beliau Masih kuliah Ya ikut demo reformasi Dan lain sebagainya Dan juga pengalaman pertama Nik pesawat Keluar negeri Katanya gak tidur ya Dari sini ke Jepang Sekitar 6 jam ya Pak 6 jam Dari jam 12 malam Blacknya jam 12 malam Padahal itu gelap Gak ada apa-apa ya Tapi gak tidur Saking senengnya pada saat itu Sama sakit kuping Kupingnya sakit Baik Padahal Sri Mungkin sekarang Boleh cerita Pak Mengenai Rintisan Bapak Perjalanan Merintis karir Sebagai seorang Pengacara Itu mungkin di tahun berapa Dan seperti apa Mungkin prosesnya begitu Ya Saya tidak langsung Menjadi pengacara Atau wokat Perjalanan saya Sebelum saya Lulus dari Pakultas hukum Saya sudah Ya dikaryakan Atau berkarya Sebagai seorang peneliti lah Researcher gitu Di semester-semester akhir itu Karena Apa ya UI Network ya Atau jaringan UI begitu Ada banyak lembaga-lembaga Studi pada waktu itu Dan Lagi NGO Lagi berkembangnya Padahal itu ada Namanya Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia Saya di semester akhir itu Sambil menyelesaikan skripsi Ya bekerja lah Di situ Dan Kita diajak Sebagai tim peneliti Dalam membuat Apa namanya Kajian peraturan perundang-undangan Naskah akademik Dan Macam-macam lah Bagaimana Sistem peradilan Pidana khususnya Dan bekerja sama Dengan DPR Gen DPR Terus kemudian Sekretaris Dewan Di DPR DKI Untuk Melakukan Revisi-revisi Peraturan daerah Maupun Undang-undang Begitu Dalam penyusunan Naskah akademik Itu hampir Sampai saya Lulus Dinyatakan Sedana hukum Dan Berapa Saat Setelah itu Setelah lulus pun Saya masih bekerja di situ Pada waktu itu Pilihannya Saya Tetap Di Arial yang Idealisme Tantangannya Kalau kita sudah lulus itu Di jalur yang idealisme Seperti ini Atau di jalur yang Praktis Dan mengingat Saya Beban Seanak tertua Dari Adik-adik saya Dan tentu juga Harapan orang tua Pilihannya pada waktu itu Tidak di situ Pilihannya di dunia praktis Jadi di dunia praktis Perjalanannya kemana Saya juga pernah Jadi di company Kerja di company Jadi staff HRD Assistant manager Di HRD Terus kemudian Ternyata juga Tidak di situ Seolahnya Pernah juga Di kantor notaris Tidak di situ Akhirnya Perjalanan-perjalanan Perjalanan Sudah Mungkin Ya Saya bekerja di kantor Advokat Di kantor lawyer Dan inilah perjalanan Terakhir saya Artinya itu Terakhir dalam artian Pilihan profesi saya Menjadi seorang lawyer Jadi ketika saya sudah Di kantor lawyer Ya saya Mengikuti proses-proses itu Mengikuti pendidikan Mengikuti ujian Selalu mendapatkan Izin-izin Dan Semenjak itu Ya Saya menjadi lawyer Saya Sekian tahun ya Lima atau enam tahun Di kantor Senior Terus Sekitar tahun 2009 Akhir Saya putuskan Untuk Coba untuk Mandiri Ya tadi Karena itu Bekronnya pernah jadi Apa Entrepreneur Kantornya kan Entrepreneur juga Tapi produknya kan Beda Jadi saya coba Untuk Set up Dan tentu Ada dukungan Orang Teman Dan rekan Di balik itu semua Tahun 2009 Baik Baik Nah Mungkin Bapak bisa Cerita sedikit juga Pak Dasrili Seperti yang saya baca Kan juga bisa dikatakan Dekat ya Dan punya klien Tokoh-tokoh nasional Seperti yang masih Baru anggap Misalkan Pak Juli Batubara Atau mungkin dulu Pernahkan Anikas Ciremi Thomas Dan juga Pak Setiano Panto Itu Berawal dari Hal seperti apa Akhirnya bisa dapet Klien yang bisa dikatakan Tokoh-tokoh Yang bisa dikatakan Terkenal Begitu Ini Ya buah dari Silaturahim Saya Sebelum Menderikan kantor Sendiri ini Dan Law office Dengan bekerja Dengan senior-senior Dan Pekerjaan Lawyering ini Kan ada pada orang Kita Artinya itu bisa Sendiri-sendiri Bisa bersama-sama Jadi Walaupun Saya sudah punya kantor Sendiri Tetap Komunikasi Selaturahmi Dengan senior Seperti Yang gak bisa saya Lupakan Pak Makhdir Ismail Pak Muhammad Rujitong Itu senior saya Yang menjadikan saya Sampai seperti Hari ini Jadi mereka itulah Yang memberikan kesempatan Real Ini kita ada kerjaan ini Kita bisa Join Sama-sama Ada juga Real Ada kerjaan begini Kamu Bisa Handle atau enggak Jadi Kayak gitu Jadi semua itu adalah Berkah Saya anggap sih berkah ya Berkah Selaturahim yang baik Menjaga kepercayaan Commitment Proposional Dalam Menjalankan profesinya Jadi Terus terang Tidak Contohnya gini Ada Pak Setiano Panto Ada Pak Juliari Dan yang lain-lain itu Tidak directly Kesayang Tapi saya adalah Bagian tim besar Ibar kata ya Ya Jadi Jadi Di Humas yang saya ngomong ke wartawan Ke media Jadi yang dikenalnya Bapak mungkin Enggak lah Jangan Karena sudah overload Baru ke saya Ada kan banyak sekali media sekarang Kayak gitu Jadi kayak gitu Mas Jadi Tidak Ansih hanya saya Dulu juga Kalau Pilkada 2012 Saya adalah tim hukumnya Pak Pau Zibowo Jadi masuk juga Di situ Media juga hot Karena Pilkada DKI itu Baru meternya Indonesia Seperti Pilpres Dan terbukti kan Pak Jokowi jadi presiden Luar biasa sekali Luar biasa Baik Nah itu ada sedikit perjalanan Mengenai kisah Pak Dasril Menjadi seorang pengacara Dan juga menangani ya Istilahnya Pak Toko-toko nasional Nah tentunya nanti Setelah ini kita akan berbicara Mengenai kiprah beliau Tentunya menangani Kasus-kasus Di tanah air Dan juga nanti kita akan Berbicara sedikit Mengenai Apa ya Dunia politik pada hasilnya Karena saya juga sempat Baca biografi Kalau beliau ini sempat Mencalonkan menjadi Wakil Bupati Kampar ya Periode 2017 lalu Nah nanti kita akan Kembali lagi Tentunya setelah pariwara Berikut ini Ya baik Pemirsaan TV Kembali di program Bincang Tokoh Tentunya masih bersama Saya MZRD Winata Dan juga bintang tamu kita Yang luar biasa Bapak Dasril Avandi Dimana tentunya Tadi kita sudah Berbincang sedikit Mengenai kiprah beliau Meritis karir Menjadi seorang lawyer Ataupun juga mungkin Advokat Dan bisa dikatakan Akhirnya bisa bergabung Ya Pak ya Menjadi tim kuasa hukum Yang menengani tokoh-tokoh Yang bisa dikatakan Dikenal oleh masyarakat Nah mungkin ada nggak Pada dasril Boleh cerita sedikit Mengenai Ada satu kasus kah Atau mungkin Satu penanganan Ya kasus pada dasril Yang bisa dikatakan Sampai saat ini Mungkin masih dikenang Pak Kira-kira kasus apa Dan siapa gitu Atau mungkin Kalau misalkan Boleh dibicarakan ya Kliennya siapa Tapi kalau misalkan Gak ada mungkin Seperti apa gitu Pak Yang kira-kira masih Nggak bisa dilupakan Mungkin bisa aja Pada dasril Punya pengalaman Nggak tidur berhari-hari Misalnya gitu kan Sampai Menguras tenaga Dan emosi gitu Kira-kira Pak Ya saya menjadi lawyer itu Cukup beruntung ya Kenapa cukup beruntung itu Saya bergabung dengan kantor hukum Yang sudah cukup mumpuni Dengan senior lawyer yang sudah cukup mumpuni Dan tentunya juga telah menghandle perkara yang cukup besar ya Jadi starting saya Saya mulai menjadi lawyer itu Maaf nih Tidak mengecilkan teman-teman yang lain Itu ibarat kata itu langsung menghandle perkara kakap ya Pada waktu itu Ya di awal saya menjadi lawyer kan baru Apa Terbentuknya KPK Terbentuknya KPK Adanya undang-undang KPK Adanya undang-undang tindak penentasan korupsi Yang baru pasca revisi undang-undang tahun 1971 itu kan Jadi Jadi langsung nyempung ke Ibarat kata itu kalau berenang itu Nyempung ke lautnya yang laut dalam gitu loh Jadi tidak langsung di pinggir-pinggir Jadi Kalau dengan bekal seperti itu Ya mesti kan effortnya atau usahanya Maksimal Kalau kita tidak bisa Menyesuaikan Tidak bisa belajar Tidak bisa Apa Ya kita tidak tertinggal gitu Tertinggal Jadi bermacam-macam perkara yang Sudah kita tangani Jadi Kalau pertanyaannya tadi Bagian mana sih yang paling menarik Atau yang paling berkesan ya Ya Tentu Kesan pertama adalah Ketika kita bisa Kalau dalam perkara pidana Bisa membuktikan bahwa Sangkaan atau dakwaan itu Tidak terbukti Event dalam perkara korupsi pun Dan kami punya pengalaman seperti itu Dan perjuangannya Emang tidak mudah Pak Tidak mudah Pak Perkara ini Hampir 8 tahun Atau 9 tahun Semenjak penyidikan Sampai Terakhir itu Sampai Persidangan Di tingkat PN PT Kasasi Dan Finally di tingkat PK Baru Happy ending Happy ending artinya Means Perkaranya Sudah selesai Bukan Para terdakwa dibebaskan Dari seluruh tuntutan hukum Jadi pada waktu di PN Mereka dihukum Di PT dihukum Di Kasasi dihukum Pas PK baru Baru dirilis dan dibebaskan Seperti itu Jadi Itu luar biasa Pak Ketika kita melihat Begitu Pedihnya ini Proses yang mereka alami Sudah di awal Sudah sempat Ditahan Terus kemudian Kita peradilkan Terus kemudian Menang peradilannya Mereka keluar dari tahanan Terus disidang Dianggap bersalah lagi Begitu kan Sampai Ada putusan hakim Dari lima orang hakim Itu punya Tiga pola putusan Dua menyatakan Dibebaskan Dua menyatakan Dihukum dengan Pasal tiga Satu menyatakan Dengan pasal Dua Jadi Tiga Pertimbangan hakim Hakim terpecah Tiga dalam satu perkara Baik Jadi luar biasa Saya gak usah sebut Perkara itu Karena juga nanti dianggap Betul 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 Itulah Mempublish Tanpa izin Seperti itu Tapi itulah Kisah yang luar biasa Dalam menangani perkara Ketika kita bisa Ya mau rubah Tangis menjadi Haru Kebahagiaan Kebahagiaan Mereka menatakan Not guilty Yang tidak bersalah Itu dalam pidana Ya kalau dalam perdata Ya tentu ketika kita Memenangkan perkara Tapi mungkin dramanya Akan berbeda Ketika pidana Dan perdata Baik Berarti pengalamannya Begitu ya Pak Dasru Ada kepuasan tersendiri Ketika perkara ditangani Bisa dikatakan Dimenangkan oleh Bapak Dan juga klien Seperti itu Mungkinnya kurang lebihnya Baik Pak Dasru berbicara Mengenai soal Pak Dasru Yang tertarik Terjun ke dunia politik Ini gimana cerita awalnya Begitu Pak Sampai akhirnya Mencalonkan diri Untuk menjadi wakil Bupati Kampar Pada tahun 2017 lalu Apakah mungkin ada Apa ya Mungkin kan ada orang Yang bisa dikatakan Latah dengan kayak Oke misalkan balik ke daerah Jadi ditawarin Jadi mau apa Mungkin ada panggilan jiwa Atau bagaimana Begitu Pak Ya M.G ya Hidup saya mungkin Tidak penuh dengan planning Jadi Lead it slow Mengalir gitu Jadi pada masa wadik itu Priorisasi Kepemimpinan di Kampar 2017 Itu akan berakhir Jadi tentu proses itu Tahun sebelumnya Sudah dimulai Kampar itu secara geografis Tiga wilayah besar Namanya Kampar Kiri Kampar Kanan Dan Tapung Raya Jadi yang besar ini adalah Kampar Kanan ini Yang Pekan Baru Ke Bangkinang Sampai ke perbatasan Sumatera Barat Kalau saya ini Kampar Kiri Pekan Baru Kalau nanti Teman-teman Perjalanan itu Ke Telatak Bulu Namanya Atau sekarang itu ada Objek wisata Disana Rimbang Baling Namanya sekarang Itulah wilayah yang Kiri dia Terus ada Tapung Tapung itu Daerah Perkebunan Dan daerah transmigrasi Jadi dulu Orang Kita wilayah Kabupaten Kampar Jarak ke Pekan Baru Hanya 80 kilo Terus kemudian Ibu kotanya Bangkinang Akses langsung Ke Bangkinang Itu dulu tidak ada Mesti ke Pekan Baru Dulu Baru ke Bangkinang Begitu muternya Dan bahkan saya Sebelum terlibat Dengan ikut Pilkada itu Saya tidak tahu Secara geografis Kampar itu Begitu luas Begitu Heterogenitas Secara macam-macamnya Karena saya palingan Juga pulang kampung Ke tempat nenek saya Cuma di Padang Sawa Di Kampar Kiri Bukan Baru Jakarta sudah itu Jadi tidak tahu Jadi pada Periode itu Kita orang Kampar Kiri Ingin beruniti Ingin bersatu Kita harus punya Bergening bahwa Kampar Kiri itu Bisa ada di pemerintahan Di Bangkinang Selama ini Tidak pernah ada Kan begitu Baik itu Bupati Membukti Bupati Waktu itu sudah muncul Nama-nama Sudah muncul nama-nama Ada Kalau tidak salah Ada 6 nama Pada waktu itu Terus saya ketemu Dengan beberapa Teman lama Dengan saudara-saudara Terus dengan Kelompok mahasiswa Di Kampar Kiri Gimana kita Yang nyikapi Iyalah Oke kita kan Kalau banyak nama ini Pasti kita akan terpecah Bagaimana kita Bersatu Pilih yang terbaik Dari 6 nama ini Nanti itulah yang kita Usung Singkat cerita Mahasiswa Kita akan mendukung siapa yang berpeluang menang Siapa yang mendapat dukungan politik Dan siapa yang memiliki pasangan calon yang kuat Itulah intinya Tapi belum sebuah kesepakatan Dalam perjalanan nama-nama ini kan dibawa oleh tokoh-tokoh ini siapa Sudah disitulah Ibarat kata itu Disambar Petirnya disitu Sambar petir Itu artinya begini Kenapa ketika kita Nama-nama tadi Yang lain mata Kenapa tidak Anda aja Itulah dulu Kenapa tidak Anda aja Kenapa gak ada seril aja Yang sekalian Jadi Ya kebebelasan Terus Keenakan juga kali ya Dengan apa Apa tadi Ya masih muda ya Mikinnya pendek Betul Ya udahlah Terus dicoba-coba-coba-coba Ada peluang Dan saya mendapatkan kesempatan Ada dukungan partai politik Ada dukungan Tentu konstituen juga Dan juga berpasangan dengan Dengan survei Dengan pasangan yang juga cukup bagus Pada waktu itu Ya itulah menjadi sejarahnya Dan tentu Kenapa mau Ya lebih lagi tadi Dengan Dengan Kalau ada ungkapan kan Dengan kekuasaan itu kan juga Bisa berbuat lebih banyak Dengan ujung penah itu Lebih tajam daripada Dengan ujung lidah Ujung penah itu Lebih tajam dari ujung lidah Kalau ujung lidah orang dengerin aja Gak ada buktinya Orang mau ikutin Atau enggak Keluar masuk Kanan keluar kiri gak tahu Kalau ujung penah saya bilang Ini nih Sah gitu Atau saya beri izin Oke gitu kan Itu Itu menjadi Apa ya Ya menjadi sebuah Jadi kayak Bisa membuat perubahan juga Bisa membantu orang Bisa dikatakan Memang Tiba-tiba Begitu Pak ya Ada rejeki disitu Ternyata Ya rejeki Atau apalah Gitu Baik 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 Semakin terus aja Pemirsaan TV Tentunya jangan kemana-mana Nanti kita akan Ngobrol lagi Tentunya setelah Pariwara berikut ini Pastinya Ya baik Pemirsaan TV Masih kembali di Program Bicang Tokoh Dan sayangnya Sekarang kita masuk Ke segmen terakhir Walaupun obrolan saya Dengan Pak Dasri ini Sebetulnya masih banyak Yang saya pengen gali ya Dan juga pemirsa Juga mungkin masih penasaran Baik Nah sekarang ini Segmen terakhir Pak Berbicara mengenai Soal Riau Sebagai tanah kelahiran Pak Dasri ini Bapak ini memandang Riau itu seperti apa Saat ini begitu Pak Ya Tentu Dibandingin Kita harus komparasi Apakah Riau sebagai provinsi Di Pulau Sumatera Riau sebagai provinsi Secara Indonesia ya 34 provinsi di Indonesia Dan tentu kita juga Membandingkan potensi Yang ada di Riau Riau orang kenalnya adalah Atas minyak Bawah minyak Ada daerah Kelapa sawit Di atasnya kelapa sawit Yang luar biasa Jutaan Apa Hektar Betul Dan di bawahnya Tambang minyak Yang sejak Apa Pra kemerdekaan Sebelum masa kemerdekaan Tapi Dari sisi Tingkat Apa SDM Tingkat Kemiskinan Itu Masih Relatif tinggi Masih relatif tinggi Dibandingkan dengan Indonesia Barat Lainnya Khususnya Pulau Jawa Lebih-lebih Seperti itu Terus Indikator Indikator lainnya Tentu adalah Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan Masyarakat Dengan Macam Variable Harapan besar Saya ya Dengan Riau Yang ada sekarang Ini bagaimana Dengan Potensi yang ada Resources yang ada Baik itu Natural resourcesnya Maupun Human resourcesnya Itu bisa Mengikuti Ya Perkembangan Nasional Maupun Internasional Karena Riau banyak Hal bisa dilihat Dari sisi Posisinya Di tingkat regional Dia berbatasan langsung Dengan Selat Melaka Malaysia Dan Singapura Seperti itu Dan Batas laut Yang begitu Luas Terus Kemudian Juga Secara Apa Tentu Daerah yang Berdekatan Itu menjadi Perbandingan Bagaimana Kita bisa Tidak terlalu Ketinggalan Dengan saudara-saudara Yang serumpun Di seberang Betul Betul Itulah Bagaimana Nanti Ditemukan Konsep Pembangunan Nasional Yang bisa Membangun Riau yang Lebih Utuh Membangun Riau Seutuhnya Secara Menyeluruh Tentunya Dan Juga Sosok Pemimpin Daerah Baik Tingkat Provinsi Tingkat Kabupaten Yang punya Visi Yang punya Pengalaman Yang punya Apa namanya Semangat Dan kerja Keras Untuk Riau Dan yang Mengerti Tentang Riau Kalau Misalkan Tahun Depan Ditawari Lagi Jadi Wabuk Kampar Kira-kira Siap Menerima Lagikah Kira-kiranya Untuk Pindangan Tersebut Waduh Ini Jawabnya Gimana Kalau dulu Jawabnya Iya atau Tidak Kalau sekarang Jawabnya Agak Diplomatis Kenapa Politik Itu Dinamik Karena Pengalaman Dengan Pengalaman Sudah Pernah Gagal Tentu Tidak Mudah Kita Menjawab Itu Tapi Pertanyaannya Untuk Jadi atau Tidak Jadinya Kita Menjadi Seorang Kepala Daerah Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Kita Tetap Bisa Berbuat Untuk Orang Banyak Caranya Macam Macam Kan Gitu Tidak Satu-satunya Jadi Kepala Daerah Caranya Ya Mungkin Dengan Memberikan Contoh Dengan Memberikan Petunjuk Petua Kepada Tentu Yang Terdekat Sanak Family Andai Tolan Ponakan Ponakan Kalau Sudah Bisa Seperti Itu Mungkin Yang Lebih Besar Tidak Hanya Jadi Pemimpin Kita Lihat Aja Nanti 2022 Baik Pada Serin Mungkin Ada Petua Mungkin Untuk Ya Katakanlah Pemuda Pemudiri Agar Tentunya Bisa Apa Yang Menjadi Sebuah Sakses Story Juga Mungkin Melihat Pada Asli Yang Tadinya Dari Misalkan Katakanlah Daerah Yang Misalkan Jauh Kemana-mana Begitu Pak Sehingga Akhirnya Sekarang Sukses Jakarta Menjadi Seorang Pengacara Yang Dekat Dengan Tekat Tokah Nasional Dan Menengani Kasus Kasus Yang Misalkan Kakak Seperti Itu Mungkin Ada Prinsip Hidup Yang Dipegang Hingga Saat Ini Yang Bisa Menjadi Contoh Atau Penjaga Motivasi Yang Lain Begitu Iya Pengalaman Yang Membuat Saya Bisa Seperti Ini Bahwa Untuk Mencapai Sebuah Hal Atau Sebuah Tujuan Itu Ibarat Kita Melihat Menuju Sebuah Bukit Atau Gunung Kalau Kita Ingin Sampai Pada Puncaknya Dan Ketika Sudah Sampai Di Puncak Untuk Mencapai Puncak Itu Luar Biasa Terjal Tapi Ketika Terjal Gunung Dakian Pasti Di balik Terjala Akan Turunan Yang Sangat Landai Belum Pernah Kita Temukan Di Puncak Gunung Di Balik Itu Tidak Ada Turunan Tidak Jadi Artinya Apa Kalau Kita Ingin Sebuah Cita Cita Berusah Sekeras Untuk Mencapai Cita Cita Itu Karena Ketika Cita Cita Sudah Dirai Sudah Dapatkan Kita Akan Menikmati Betapa Indahnya Hasil Dari Perjuangan Itu Ketika Kita Sudah Sampai Di Puncak Gunung Kita Lihat Ya Tuhan Ya Allah Ya Rabbi Begitu Mahanya Engkau Menciptakan Bumi Dan Langit Ini Saya Bisa Melihat Begitu Luasnya Hamparan Pemandangan Yang Begitu Indah Itulah Tapi Kalau Kita Tidak Pernah Sampai Sampai Ke Puncak Itu Karena Kita Tidak Pernah Sampai Berusaha Sampai Ke Puncak Itu Kita Tidak Pernah Melihat Keindahan Itu Kalau Ingin Melihat Keindahan Itu Sampaikan Ke Puncak Tapi Usahanya Gak Gampang Karena Ketika Sampai Di Puncak Ketika Kita Di Balik Itu Akan Ada Turunan Begitu Sangat Apa Menyenangkan Kita Ya Kalau Semuanya Ingin Menjadi Dokter Sekolah Kedokteran Yang Benar Yang Pintar Dapat Biasiswa Dan Segala Macem Ketika Sudah Jadi Dokter Tinggal Nikmatin Praktek Dokter Datang Pasien Dapat Uang Ya Kan Begitu Kayak Gitu Saya Kata Kata Ini Sampaikan Kalau Untuk Mendaki Itu Pasti Sulit Tapi Kalau Sudah Sampai Di Atas Mendakian Disitulah Indah Kerja Keras Yang Paling Penting Ya Siap Siap Wah Luar Biasa Sekali Pada Asril Sayang Sekali Tapi Karena Waktu Kita Terbatas Jadi Kita Tidak Bisa Berbincang Lama Lama Tapi Mudah Mudah Kita Bisa Bertemu Kembali Dengan Pada Asril Membicarakan Kisah Kisah Hebat Lainnya Di Program Bincang Toko Selanjutnya Namun Untuk Saat Ini Semoga Bincangan Ataupun Obrolan Saya Dengan Pada Asril Bisa Menjadi Salah Satu Motivasi Terus Juga Pelajaran Hidup Yang Tentunya Bisa Diambil Hikmah Yang Mudah Mudah Menjadikan Sebuah Motivasi Hidup Biar Agar Sukses Terutama Dalam Kehidupan Terima kasih Terima kasih Banyak Pak Asril Sudah Mengizinkan Kita Berkunjung Ke sini Tentunya Ke kantor Yang Luar Biasa Di Kawasan Jakarta Ini Di Tengah Kota Jakarta Pemirsa Baik Dan Untuk Pemirsa TV Dimanapun Terada Terutama Yang Berada Di Daerah Riau Terima kasih Banyak Sudah Menyemak Bincang Tokoh Kita Pada Kali Ini CMZ Arti Winnata Udah Pamit Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh